welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nandu Gamer Santino Game No Lab Cya masih di NXB lagi Coy yang dimana disini gue pengen mencoba membahas secara detail ya untuk Uchiha Shisui dan juga Uchiha Itachi Coy karena disini gue sangat aplaus sekali ya anjir sama si Uchiha Shisui ini Coy gue pikir tuh untuk jutsunya tuh nggak begitu bagus ya ternyata bagus banget Coy dan bahkan dia ngalahin meta sekarang bisa dibilang kali ya karena nyusahin banget di Battlefield itu di Battle Fortress itu kemarin udah sempet gua kasih lihat ya videonya waktu gua AM dan gua tuh nggak bisa ngalahin sama sekali Uchiha Shisui maupun Itachi ya itu salah satu skill yang ada di Shisui itu yang paling ngeselin tuh ya ini nah ini Saringan Venet Flame ini ngeselin banget cuy apinya ini area damage-nya tuh gede banget cuy ya ini bahkan bisa dibilang lebih bagus dari punyanya Madara karena Madara itu ada juga yang api kayak gini cuy tapi ini lebih ngeselin lagi cuy ya para sini bisa nurunin CP ya bahkan kemarin Kak wakil gue CP nya tuh turun sama dia nih gara-gara ini udah parah sih Coy terus juga disini dia bisa nurunin resist juga ya bisa dibilang aduh ngeselinat ya nih gua bingung cuy kenapa sih siswi ini bisa sebagus ini ya terus juga skill untuk siapa Itachi itu yang paling ngeselin ini ya ini cuy nah ini salah satunya nih demonic illusion demon demonic illusion ini sama bisa nurunin CP juga apalagi yang ini nih nah ini seperti yang gue bilang kemarin evasion kita langsung turun coy sama si skill apa sih ini suriken jutsu ya Uchiha suriken Uchiha suriken ini ngeselin juga cuy jadi buat kalian ya Gua saranin taruh di BF aja kayak gua cuy eh nanti kita bakal coba tes lagi dia untuk si ini siapa namanya Uchiha siswi sama Itachi coy ini narhok gua belum gua pasang lagi kita kasih HP aja nih HP nah tak kasih mana nih HPnya nih nah oke terus Uchiha siswi nya juga nah ini Aduh ngeselin masih Uchiha siswi ini cuy bentar jadi kalian bisa taruh di sini ya Battlefield ini sakura nggak ada ya berarti gua ambil dari sakura nih dan betapa ngeselinnya cuy si ini Uchiha siswi Oke nanti gua bakal coba tes deh sip kita pick nah oke kita Aci oke oke udah Naruto udah oke udah ini empat hero paling selin yang pernah ada nih udah cuy parah sih kawaki kawaki gue taruh sini kali ya kawaki 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 nah sip itu langsung mati cuy kalau ketemu empat hero itu parah sih oke kita lanjut bahas lagi ya mengenai Itachi dan juga si Uchiha siswi cuy karena disini gua juga belum punya MR nya yang baru nih soalnya tinggal sedikit lagi anniversary ya menghitung hari doang lima hari lagi nih jadi gua harus sabar-sabar sabar-sabar tahan SB aduh terus jutsunya yang bagus itu selain itu ya er nya cuy yang tadi udah gue bilang yang ini terus nah ini juga cukup ngeselin juga ya tapi lebih signifikan yang tadi sih kalau yang ini itu dia tuh dia tuh bisa nurunin CP juga terus kalau menurut gua defense musuh juga bisa turun gara-gara skill ini selain defense dan CP disini dia bisa nurunin invisible cuy ah invisible gak tuh turun juga cuy ya dan dia juga bisa dapat invisible recover CP reduce CP juga tuh keren juga kan ngeselin banget cuy terus disini untuk level 8 nya ini dia bisa naikin status ya status efeknya itu dinaikin semua sama dia bagus banget sih ini wajib banget sih didapetin walaupun kalian cuma dapat er sama VR nya itu udah bagus banget menurut gua ya karena ini cukup ngeselin joy skillnya nih kayaknya bisa gua naikin dah ya ke plus satu kali ya nih kayaknya bisa gua naikin ke plus satu coy cuman sayang aja dah buat status deh ini padahal udah enak banget nih ya terus Itachi mana Itachi nah ini ini gua jutsunya tuh ada beberapa yang enggak punya ya ini jutsu yang lama atau baru ya bingung gua agar kita cek lagi nih jutsu lama atau yang baru baru tuh mana ya Kakashi eh Kakashi Itachi Shuriken ah Shuriken terus Illusion udah ada terus sisanya MR oh sisanya MR ya yang baru tuh sisanya MR nggak berarti dua doang kali ya Iya kali dua doang itu itachi nah jutsu yang Uchiha Shuriken ini ini gila coy sangat OP cuy nurunin evasion ya evasion gua tuh ketika ketemu si Shuriken ini langsung mati cuy dan gua nggak bisa ngehit dia sama sekali coy marah sih jadi mau maupun evasion kalian setinggi apapun kalau udah kena jutsu ini ya bakalan turun bakalan turun sama aja nggak bakalan stay di 100% gitu pasti bakal turun kalau ketemu dia terus bisa bisa nurunin apalagi ini ke invisible gitu dan ya invisible dan evasion itu salah satu efek yang paling apa ya ibarat kata paling wajib lah ya cuman karena kek kena skill ini itu semuanya nggak berlaku cuy maini nih skill ini bagus banget anjir nih wajib banget dibuild nih walaupun enggak ada MR nya tapi seenggaknya bisa dapetin lah si apa namanya er maupun VR nya ya saran gua sih gitu cuy karena berguna banget buat di BF nanti walaupun dia nggak ultimate kita udah 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 kesusahan cuy ngelawan VR sama ernya nah ini ini satu lagi demonic illusion dinurunin CP juga terus lain itu apa nih inflict enemy with paralys sil damage over time decrease defense atau dan juga bisa real release ya realis lagi rilis resist jadi itu bagus banget make user invisible nah tuh dia bisa pakai invisible terus ada recover HP nih buat ngedetect trap bagus nih terus level delapannya increase cannot status effect HP Oke di Chris enemy continue HP recover aja di si jurus ini itu bisa ngehalau buat musuhnya itu nggak bisa nge-recover HP gara-gara si jutsu ini gitu bisa nge-reduce user receive damage 20% Oke terus Oke enggak ada lagi jadi ini bagus banget ya jadi buat kalian ya usahain sih dapet-dapet ini ya er sama VR nya cuy itu bagus bagus banget Oke kita bakal coba di Fortress kali ya gue pengen cobain Fortress gua nih tar nih Fortress gua kayak gini gampang sih di bobolnya nih di kita ketemu dia gua nggak tahu apakah gua bisa menang atau enggak nih ya kita tes semoga aja gua bisa menang sih terpakai Kawaki Oke kita tes kalau gua bisa menang kurang berarti ada yang salah sama ini gua si Itachi sama siswi gua mungkin kurang ini kali ya kurang di build gua bakal coba atau mungkin nanti kita coba lihat ya cuplikan lagi cuy Oke gampang-gampang hancur ya aku bingung tuh kenapa ya BF gua gampang banget hancur coy Aduh gua naro disitu ya lupa lagi Aduh susah nih si ini nih sip nice kita ini aja deh habisin aja kita habisin semuanya tebel banget anjir lah nice eh aduh BF sendiri lupa anjir gua nggak tahu ya kalau disini ada anjir lupa gua langsung mati anjir kakak sih mana nih Aduh sip ini banyak banget trap nih sini nih eh kenakan langsung kesini dong gua Aduh barrier lagi nice mati gampang banget ya BF gua nah ini gua tungguin kayaknya sih langsung mati ya gua ini untuk si BF ini gua kayaknya nah bukan langsung ketarik gua kampret Aduh 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 ultimate set mati gak dia nice itacinya masih hidup nah itacinya tuh lembek banget kalau punya gue ya Nah kok itacinya cincang sayangnya tuh itacigu tuh lembek banget gua nggak tahu kenapa itacigu lembek wakilnya belum gua build deh nah langsung ketarik gua lagi jalan tadi tuh si uciasiswi nya gua juga nggak ngeluarin ini ya jutsu apinya juga cuy mungkin kita bakal cek kali ya apa gitu kekurangannya kayak sih ada yang salah nih settingannya ya aku bakal coba cek dulu itacigu juga lembek banget ya langsung mati langsung mati kenapa itacigu lembek kita cek orang lu kuat-kuat banget anjir hmm kayaknya si evasion dia ditinggikan pada ya oke siswi gua juga langsung mati loh sebenarnya nggak worth it kali ya pakai apa namanya tool HP ini cuy pake evasion kali ya evasion kita coba evasion 30% lah tadi tuh evasionnya dikit kali ya taci evasionnya 18% anjir evasion aja 18% ya 18% coy 20% 24 nggak cukup coy berarti kalau di BF itu ya harusnya tuh evasionnya tinggiin sih ya jadi biar kita nggak gampang mati karena kalau misalkan evasion kecil tuh kayak tadi kalian lihat sendiri ya nggak langsung kena lagi taci ah oke deh teman-teman semua mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana disini gue udah coba bahas secara detail ya jadi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya dan kalian bisa langsung komen aja di bawah dan ya jangan lupa di like komentar subscribe dan gue juga nandu terima kasih telah menonton video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya